Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS yang merupakan program nasional kembali dihadirkan di Kabupaten Sinjai untuk ketiga kalinya. Jumat kemarin, Bupati Andi Seto Gadista Asapa didampingi Ketua Pengelola PAMSIMAS Kabupaten Ishak, Kepala Bapeda Andi Ilham Abu Bakar bersama sejumlah pejabat Forkopimda dan pejabat Pemkap lainnya meresmikan program PAMSIMAS di enam desa di Kecamatan Sinjai Timur yang peresmiannya dilakukan secara simbolis di desa Saukang dan desa Kampala. Selain di Sinjai Timur, di hari yang sama Bupati juga meresmikan program PAMSIMAS tahun anggaran 2018 ini di tiga desa di Sinjai Barat yang peresmiannya dipusatkan di desa Terasa. Dengan diresmikannya proyek PAMSIMAS ini, Bupati Andi Seto Gadista berharap tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, mengingat program PAMSIMAS pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan sejumlah fasilitas air bersih bagi masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah pedesaan. Melalui kesempatan ini, Bupati juga sekaligus mengukuhkan kelompok pengelola sistem PAMSIMAS di masing-masing desa penerima bantuan program PAMSIMAS. Dengan begitu, pengelolaan program PAMSIMAS diharapkan dapat maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kedepannya, program PAMSIMAS yang juga sejalan dengan program Pemkap Sinjai ini akan terus diperluas manfaatnya ke desa-desa lainnya.